Kerja keras kuasa hukum Muhammad Saleh SHMH bersama partnernya Gede Diksa Tidak Sia-Sia. Pasalnya mereka memenangkan sidang praperadilan dalam perkara tambang ilegal yang menyerah Direktur PT Bahari Mineral Nusantara Fakri. Kepada wartawan di Mapolda, Sulawesi Tenggara, Rabu Siang, kuasa hukum yang didampingi pihak keluarga Fakri, menyatakan fonis kebebasan Fakri dalam sidang pengadilan Negeri Kendari pada selasa 21 November 2022. Dengan fonis bebas pengadilan ini, maka otomatis memposisikan Direktur PT BMN sudah bebas dari seluruh tuntutan hukum yang menjeratnya. Muhammad Saleh menjelaskan alasan diterimanya praperadilan oleh hakim pengadilan karena seluruh tahapan penyelidikan hingga proses penangkapan kliennya dinilai cacat hukum alias in-prosedural. Kuasa hukum sudah mencurigai bahwa seluruh proses hukum yang menyebabkan kliennya ditahan, menyalahi ketentuan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan hingga penyitaan barang bukti. Alhamdulillah perkembangan penyelidikan kemarin itu setelah menunggu beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, 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 buscando mengerti tahun alhamdulillah kemarin pada tanggal 22 September 2020, 22 November itu hakim yang mulia kukum 4-19 membacakan putusan yang dimana pertimbangan source dengan termaikavannya itu membuat suasana baru bagi kalian kami Pak Fahri menandatnya Yang kedua, amat ketiga persen itu, Alhamdulillah, pahal dalam hal ini, sebagai pesangka, diubahkan dini itu. Sudah lama sekali, gitu. Kita tahan, kita tinggi tubuh sekali. Ini alhamdulillah berjalan lancar. Ini sudah diprediksi atau tidak? Kini kosa hukum tinggal menantikan surat resmi pengadilan untuk pembebasan fakri dari ruang tahanan Mapolda, Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.